Nah kemudian selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa dibalik ujian itu ada hikmah itu ya Ada hikmah Pertama adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ketika seorang diberi musibah oleh Allah Maka akan Allah diangkat derajatnya Ya tadi mungkin dia sudah mulai menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tarik kembali Allah angkat derajatnya Dan ini juga termasuk buat kita ya Ketika kita melihat ada seorang yang lagi diuji oleh Allah dengan musibah Maka kita harus beruhusnudhun bahwa Allah lagi mengangkat derajat Bukan karena dia yang banyak maksiat Kapan kita menyangka bahwa seorang itu diuji oleh Allah karena maksiatnya Ya untuk diri kita sendiri Tapi di saat kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah dengan musibah Ya kita usnudhun bahwa dia lagi diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diampuni dosanya Dan yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil ya Dosa-dosa besar harus bertobat Gak boleh mengulang kembali, menyesal Dosa-dosa kecil Dan walaupun hanya dengan musibah kecil ya Musibah kecil Misalkan dikasih pilek Nah kita harus bersabar nih Jangan sampai hanya dikasih Baru dikasih pilek ya Sudah aduh seminggu Flu gak sembuh-sembuh kan gitu Baru dikasih pilek Belum dikasih yang lain Sudah gak sabar ya Sudah cengkal sama Allah Harusnya Alhamdulillah Dikasihnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Masya Allah kita tuh banyak sekali mendengar cerita-cerita guru kita tuh Luar biasa Dikasih ujian sama Allah Tapi yang diucapkan dalam lisanya itu adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah guru-guru Kita orang-orang soleh Jadi musibah sekecil apapun Ya akan Allah ampuni dosanya Tidak ada satu musibah Tidak ada satu musibah Yang menimpa seorang muslim Kecuali Allah ampuni dosanya Biarpun hanya duri yang menusuknya Ini artinya sekecil apapun musibah yang Allah berikan Kepada hambanya Itu akan menjadi ampunan Ampunan untuk dosa Dosanya yang kecil itu Ya kalau besar Itu tadi dengan tobatnya Terima kasih telah menonton!